Intro Mengevaluasi pertunjukan musik Contemporer Kata kunci yang pertama ialah evaluasi Evaluasi adalah sebuah penilaian terhadap suatu kegiatan atau pekerjaan Dimana kita dapat menilai kegiatan dan pekerjaan tersebut Apakah sudah baik atau belum Pertunjukan musik Pertunjukan musik adalah sebuah kegiatan penyajian Bunyi-bunyi atau fenomena bunyi Dimana bunyi tersebut memiliki unsur-unsur musik yang dapat didengar oleh manusia Karya kontemporer adalah sebuah karya yang merupakan suatu hal yang baru Atau belum pernah ada sebelumnya Bisa juga diartikan sebagai karya musik Yang dihasilkan tidak dari alat musik Melainkan dari bunyi-bunyian yang berasal dari bukan alat musik Misalnya dari ember, plastik, ataupun kayu-kayu yang dapat menghasilkan bunyi Jadi, mengevaluasi pertunjukan musik kontemporer adalah Memberikan penilaian terhadap sebuah penyajian musik yang belum pernah ada sebelumnya Oke, kita langsung masuk ke bagian atau indikator yang pertama Yaitu adalah Membuat cerita sipnosis dasar pembuatan karya Sinopsis sendiri itu adalah ringkasan dari sebuah cerita Dimana bisa kita tahu bersama Bahwa karya musik kontemporer itu sendiri Biasanya memiliki cerita Dan cerita itu disajikan dalam bentuk karya musik Yang belum pernah ada Sinopsis juga berisi tentang apa yang ada dalam pertunjukan tersebut Bisa alat musiknya, bisa pertunjukannya, pakaiannya, dan masih banyak yang lainnya Eksplorasi nada Eksplorasi nada itu sendiri adalah sebuah kegiatan Mengamati, meneliti suara-suara, bunyi-bunyian Dari benda-benda di sekitar kita Yang tentunya merupakan suatu hal yang baru Untuk menciptakan sebuah karya musik kontemporer Penilaian terhadap sebuah karya musik itu biasanya mengacu kepada instrumen yang digunakan Oleh karena itu, penilaian terhadap karya musik ini Itu sangat bergantung kepada keunikan dari instrumen yang digunakan Kemudian yang terakhir Ada mengkomposisi dengan pertimbangan dinamika Dinamika itu sendiri adalah keras lembutnya suara Di sini sangat penting karena Sebuah komposisi musik kontemporer khususnya Akan sangat berpengaruh terhadap dinamika Karena dinamika itu sendiri Sangat berpengaruh terhadap jalan cerita yang dibawakan Selain itu juga Dalam pertunjukan musik kontemporer Dinamika ini sangat penting Dimana biasanya penonton akan merasa jenuh Jika musik yang dibawakan terkesan flat atau datar Itu akan membuat jenuh penonton yang ada Ya, itulah tadi bagaimana dalam mengevaluasi pertunjukan musik kontemporer Untuk melakukan evaluasi terhadap musik kontemporer Tentunya kita harus bisa melakukan ketiga hal yang ada di dalam indikator tersebut Ya, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi terhadap pertunjukan musik kontemporer Saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan Saya pamit undur diri, sampai jumpa